Kasih di antara remaja jilid 37. Kehancuran benteng mongol penghianak busuk Hoa Hoa Chin Jin membentak marah sekali. Semenjak tadi, melihat Chu Wong Mokai diterima sebagai pembantu oleh bokong Chu, Hoa Hoa Chin Jin sudah merasa tak senang dan curiga. Dia sudah mengenal baik-baik pengemis tua ini, yang berjiwa patriotik sampai ke rambut-rambutnya. Paling gigih, pengemis ini melawan penjajah, malah secara rahasia memimpin seluruh perkumpulan pengemis di selatan untuk bangkit melawan penjajah. Bagaimana orang seperti dia itu bisa membantu orang-orang mancu yang sekarang menjajah tanah airnya dan bagaimana mungkin lagi dapat menghambakan diri kepada bokong Chu, seorang pangeran mongol. Kalau dia datang membantu, tentu di belakangnya terselip maksud-maksud lain yang tidak baik. Akan tetapi tentu sajalah tidak berani membantah kehendak bokong Chu karena ia pun maklum. Bahwa makin banyak orang pandai seperti Chu Wong Mokai dapat membantu mereka, betul-betul membantu dengan setia, akan makin baiklah. Maka Hoa Hoa Chin Jin yang duduk tak jauh dari bokong Chu, selama pesta berjalan, hanya diam saja dan hanya mengawani makan minum. Namun diam-diam matanya yang tajam seperti macu burung Raja Wali itu selalu menaruh perhatian dan mengawasi setiap gerak-gerik Chu Wong Mokai. Maka begitu ia melihat Chu Wong Mokai menyemburkan arak menyerang empat orang mongol yang hendak membelenggu Hon Sin, kemudian kakek pengemis itu menyambar tubuh Hon Sin, Hoa Hoa Chin Jin mengeluarkan teriakan marah lalu menyerang dengan hebat. Chu Wong Mokai bukan seorang yang cerobohlah memang berlaku nekat ketika menolong Hon Sin, maklum bahwa perbuatannya kali ini bukan main-main dan nyawalah taruhannya. Maka sebelum melakukan perbuatan itu, ia telah lebih dulu menghitung-hitung dan tahu bahwa ia akan berhadapan dengan orang-orang kosan dan lihai, terutama Hoa Hoa Chin Jin. Hal ini membuat dia berlaku waspada dan tak pernah mengalihkan perhatiannya dari saikong ini. Serangan dari Hoa Hoa Chin Jin amat dasyat datangnya, merupakan sebuah pukulan tangan kanan ke arah lambung Chu Wong Mokai dibarengi dengan cengkeraman ke arah tubuh Hon Sin yang dipanggul kakek pengemis itu. Sambaran angin serangan ini sudah membuat pakaian Chu Wong Mokai di bagian lambung dan baju Hon Sin di bagian pundak robek. Chu Wong Mokai kaget juga, akan tetapi tidak gugup lama maklum bahwa cengkeraman ke arah tubuh Hon Sin itulah yang lebih berbahaya karena pemuda itu sedang pingsan tak dapat menjaga diri. Cepat ia mengangkat tangan menangkis cengkeraman, sedangkan pukulan ke arah lambungnya ia hindarkan dengan sebuah gerakan mengegos yang lincah dari langkah kaki ilmu silat Liab Hong Sin Hoat. Ilmu silat ciptaan Chu Wong Mokai ini, sesuai dengan namanya, yaitu Liab Hong Sin Hoat, ilmu sakti mengejar angin, memang mengandalkan kecepatan dan gerakan-gerakan kaki teratur yang amat cepat perubahannya. Dengan ilmu silat ini, tanpa balas menyerang Chu Wong Mokai akan dapat menghadapi serangan-serangan orang dengan enak saja, tubuhnya menjadi licin bagaikan belut dan terengginas, cepat bagaikan burung walet. Akan tetapi sekarang ia menghadapi serangan Hua Hua Chin Jin, seorang tokoh besar ilmu silat yang tingkat kepandainya tidak kalah tinggi olehnya. Memang ia berhasil menangkis cengkeraman ke arah Hong Sin, akan tetapi pukulan ke arah lambungnya itu biarpun sudah dapat ialahkan, namun sebuah terdangan kaki yang boleh dibilang berbarengan saatnya dengan pukulan itu sendiri, tak dapat dihindarkannya lagi. Tendangan itu mengenai perut Chu Wong Mokai. Tubuh kakek pengemis ini terpental, namun hebat sekali, dia masih dapat meminjam tenaga tendangan ini untuk terus meloncat lari dari tempat itu sambil memanggul tubuh Hong Sin dan membawa lari pula luka ringan di bagian dalam perutnya akibat tendangan tadi. Tangkap dia. Serangan senjata-senjata rahasia dan anak panah tentu akan merenggut ngewanya dan nyawa Han Sin yang masih tingsan. Betapapun juga, bukanlah hal mudah bagi Chu Wong Mokai untuk dapat melarikan diri. Biarpun dia sudah berlari secepatnya, tetap saja tiga orang dapat menyusulnya, yaitu Hua Hua Chin Jin dan kedua saudara Tung Hai Siang Mo. Seperti telah dikenal dalam cerita yang lalu, dua orang saudara Tung Hai Siang Mo ini amat lihai, dengan maju bersama tingkat kepandayan mereka hampir menandingi tingkat Hua 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 Chin Jin. Maka dengan majunya dua orang ini, sekarang Chu Wong Mokai dikejar tiga orang yang amat lihai. Pengemis kelaparan, kau hendak pergi ke mana bentak Hua Hua Chin Jin yang sudah datang dekat sambil menyerang lagi dengan pukulan dasyat ke arah punggung kakek pengemis itu. Juga dua orang kakek Tung Hai Siang Mo, sepasang iblis laut timur, sudah menyerang dari kanan-kiri sehingga Chu Wong Mokai kini dikeroyok tiga. Hahaha, pentolan-pentolan Kang Oung men keroyok. Tak tahu malu kakek itu tertawa mengejek, mainkan ilmu silat liap Hong Sin Hoat sambil memergunakan guci araknya sebagai senjata. Dengan gagah sekali kakek ini sambil menggendong tubuh Hong Sin di pundak kiri, melakukan perlawanan mati-matian. Kadang-kadang ia menenggak arak dan menggunakan semburan-semburan araknya sebagai senjata rahasia yang ampuh. Setiap kali mendapat kesempatan, Chu Wong Mokai lari lagi untuk menjauhkan diri daripada kepungan tentara Mongol. Dengan kakek begini, terutama sekali karena Hoa Hoa Chin Jin tidak berani melanggar perintah pangeran Gagan, yaitu tidak mau membunuh Chu Wong Mokai, pengemis ini dengan menderita beberapa luka di tubuhnya dapat melarikan diri sampai turun gunung Yei En San. Namun tiga orang kosan itu tetap membayanginya terus dan tiap kali ia tentu tersesuluh untuk mengalami keroyokan dan tak dapat dicegah lagi ia tentu terkena pukulan-pukulan yang amat berbahaya dari tiga orang itu. Amat payah keadaan Chu Wong Mokai. Apalagi pukulan terakhir dari Hoa Hoa Chin Jin yang tepat mengenai siku lengan kanannya, membuat guci arak di tangannya terlempar dan tangan itu sendiri menjadi lumpuh karena sambungan tulang pada siku terlepas. Chu Wong Mokai memindahkan tubuh Hon Sin ke atas pundak kanan dan ia masih terus melawan dengan tangan kiri sambil tertawa-tawa mengejek. Dan hebatnya, selama itu kakek ini masih terus berhasil melindungi tubuh Hon Sin sehingga belum sekali juga tubuh pemuda pingsan ini terkena serangan tiga orang pengeroyoknya. Hihi, Hoa Hoa Chin Jin pengecut curang lia masih sempat mengejek. Kalau satu lawan satu mana kau mampu mengalahkan aku hati Hoa Hoa Chin Jin panas sekali. Kalau menurut nafsunya, ingin ia mengandalkan serangan maut untuk membunuh kakek pengemis itu. Namun ia takut akan bokong Chu atau pangeran Gal dan yang amat berpengaruh dan berkuasa. Sekali pangeran itu bilang tangkap hidup-hidup, ia harus dapat melaksanakannya. Memang tentu saja amat sukar untuk menundukkan kakek pengemis ini tanpa melakukan serangan-serangan maut. Beberapa kali sudah ia melakukan penyerangan hebat, akan tetapi begitu melihat bahwa serangannya ini akan merenggut nyawa Chiu Ong Mokai, ia menarik kembali serangannya dan tentu saja hal ini membuat pertempuran menjadi amat lama. Demikian pula halnya dengan Tung Hai Siang Mo. Mereka lebih-lebih tidak berani melanggar perintah pangeran Gal dan Memang harus diakui kehebatan Chiu Ong Mokai yang benar-benar amat tulet. Pukulan-pukulan hebat yang biarpun mengenai tubuh orang lain sebetulnya sudah cukup untuk merobohkan orang itu. Namun kakek ini tetap melawan dan bahkan pada saat ia menyemburkan arak yang terakhir, yang masih tersimpan di mulut, dan melihat tiga orang lawannya mengelak, kakek ini masih dapat meloncat jauh dan lari lagi sambil tertawa-tawa. Hayo kejar aku. Hayo, kejar dan keroyok. Hahaha, hoa hoa cincin menjadi penasaran bukan main. Kalau orang-orang kengau melihat dia bersama Tung Hai Siang Mo tak dapat menangkap seorang pengemis bangkotan yang sudah terluka di beberapa tempat, malah sambungan siku kanannya sudah terlepas, alangkah akan madunya. Siang Mo, kita maju bareng dan tangkap dia katanya marah. Dua orang kawannya itu menyanggupi dan cepat-cepat mereka mengejar kakek itu yang kini larinya biarpun masih cepat, namun sudah terhuyung-huyung, napasnya empas-empis dan mukanya penuh keringat menahan nyeri yang hebat. Ciu Ong Mo Kai maklum bahwa kali ini ia takkan dapat tertolong lagi. Dia tidak peduli lagi. Dia tidak pedulikan keselamatan sendiri. Aku sudah tua, pikirnya, tidak penasaran mati dalam pengeroyokan Hoa Hoa Chin Jin dan Tung Hai Siang Mo, akan tetapi sayang kalau Han Sin sampai tewas. Dia adalah harapan kita untuk memimpin orang-orang gagah kelak. Pada saat itu, secara tiba-tiba saja muncullah dari sebuah tikungan seorang laki-laki gendut menuntun dua ekor kuda yang besar lagi kuat. Ciu Ong Mo Kai melihat bahwa orang itu yang menyeringai aneh bukan lain adalah S.W.I.Poa Ong Liko Sian Seng si tukang catut. Biarpun kakek pengemis ragu-ragu akan diri Raja Swi Poa itu, namun ia cepat menghampiri dan berkata, Lekas, kau selamatkan dia ini, aku tak kuat lagi. Liko Sian Seng cepat menerima tubuh Han Sin, akan tetapi ia tidak lupa untuk memandang cerdik dan bertanya, berapa upahnya mau tak mau Ciu Ong Mo Kai melotot kepadanya. Tukang catut sualan. Nyawaku upahnya Liko Sian Seng biarpun bicara namun ia tidak membuang waktu. Ia sudah meloncat ke atas kuda sambil mengempit tubuh Han Sin. Pengemis bangkotan, nyawamu dan doamu supaya aku selamat. Pakai kuda ini Ciu Ong Mo Kai yang sudah lelah sekali meloncat ke atas punggung kuda kedua dan sekali tepuk saja dua ekor kuda itu sudah meloncat dan berlari cepat. Akan tetapi, melihat dua orang buronan mereka kabur, Hoa Hoa Chin Jin tentu saja tidak mau membiarkan. Terpaksa sekarang ia melanggar pantangan pangeran Gaudan dan secepat kilat ketika tangannya bergerak, sinar hijau menyambar ke arah Ciu Ong Mo Kai dan Liko Sian Seng. Liko Sian Seng, kau pun menjadi pengkhianat Ji Kong Seng. Orang pertama dari Tung Hai Sian Mo berseru terheran-heran. S.W. Ipo Aong Liko Sian Seng sudah lama membantu Mongol, malah dipercaya oleh pangeran Gaudan. Kenapa sekarang menolong Ciu Ong Mo Kai? Melihat sinar hijau menyambar, Ciu Ong Mo Kai yang kudanya berada di belakang, cepat mengebutkan tangan kiri ke arah Liko Sian Seng. Ia berhasil menyampok runtuh sinar hijau ini, akan tetapi sinar hijau yang tertuju ke arah dirinya tak sempat ialahkan lagi. Bawah pundak kirinya tertancap beberapa buah Chang Tok Siam, jarum racun hijau, yang terus memasuki daging dan jalan darah. Rasa nyari yang hebat menyerang diri Ciu Ong Mo Kai. Kakek ini menggigit bibirnya dan berkata kepada Liko Sian Seng. Menahan rasa nyari, lekas balapkan kuda, bawa dia kepada Yoko Ong Fo A Kuk Teh E. Di, aku tahu. Di Tai Hang San, bukan jawab Liko Sian Seng yang segala tahu itu. Betul, biar aku menahan mereka. Tosu-tosu bangsat itu, Ciu Ong, mari kau ikut lari. Kau sudah terluka hebat, kau takkan menang, kau akan mati. Hahaha, apakah artinya mati? Membantu mancu atau mongol hanya main-main belaka, akan tetapi kali ini, menyelamatkan dia, hem, sama dengan menyelamatkan bangsa, dia harapanku, dan untuk menyelamatkan bangsa, untuk membelat tanah air, aku ingin mati seribu kali, tiba-tiba Ciu Ong Mo Kai menampar tubuh belakang kuda yang ditunggangi oleh Liko Sian Seng. Kuda itu terkejut, kesakitan dan membalap secepat keempat kakinya mampu lari. Adapun Ciu Ong Mo Kai sendiri lalu memutar kuda, menanti datangnya tiga orang pengeroyuknya. Dengan senyum mengejak ia menanti sampai mereka dekat, lalu berkata, kalian mau tangkap aku? Tangkaplah. Akan tetapi jangan mengejar Liko Sian Seng, kalau kalian mengejar, terpaksa aku melawan kalian sampai mati di tangan kalian. Hasilnya, kalian takkan dapat menangkap Han Sin, juga kalian takkan dapat menangkapku hidup-hidup sehingga kalian akan dihukum oleh Pangeran Gal dan Hahaha Hoa Hoa Chin Jing dan dua orang kawannya saling pandang. Mereka tahu bahwa biarpun sudah terluka hebat, kakek pengemis ini masih tak boleh dipandang ringan dan kalau benar-benar hendak menghalang mereka bertiga mengejar Han Sin, tentu akan terjadi pertempuran lagi. Pula, kuda yang ditunggangi Liko Sian Seng luar biasa cepat larinya, tak mungkin mereka yang sudah lelah itu dapat menyusulnya. Pangeran akan menyiksa muhanya demikian Hoa Hoa Chin Jing dapat berkata untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Mereka bertiga lalu kembali ke YIN San dan membawa tawanan yang menunggang kuda sambil tertawa-tawa dan kadang-kadang bernyanyi-nyanyi sajak tutik keng untuk menyindir tiga orang pengawal itu. Ketika mereka berempat itu tiba di kaki gunung YIN San, terkejutlah mereka melihat betapa di lereng tempat markas besar Pangeran Gal dan itu ternyata telah terjadi perang hebat. Nampak asap bergulung-gulung naik dan sorak-sorai gemuruh menandakan bahwa ada pihak yang menang. Pihak mana yang kalah mudah diduga karena markas besar itu telah menjadi lautan api. Bukit itu penuh dengan pasukan dan kini nampaklah nyata betapa pasukan Mongol cerai berai dan lari turun gunung dari segala jurusan, dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan yang bukan lain adalah pasukan mancu. Ciu Ong Mokai yang melihat ini tiba-tiba tertawa bergelak lalu meloncat dari kudanya dan sekuat tenaga ia menghantam dadah Hoa Hoa Chin Jin. Kakek ini tadi sedang terheran-heran dan terkejut melihat peristiwa hebat di atas gunung, maka kini dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia diserang secara tiba-tiba oleh Ciu Ong Mokai. Cepat ia mengelak dan menangkis, akan tetapi terlambat dan tentunya akan terkena pukulan maut itu apabila dua orang saudara Tung Hai Siang Mo tidak bertindak cepat. Dua orang saudara ini melihat Ciu Ong Mokai meloncat turun, sudah dapat menduga bahwa kakek ini akan melawan, maka mereka lalu menyerang dari kanan-kiri menggunakan senjata rahasia Toat Beng Cui, semacam bor pencabut nyawa. Senjata-senjata ini datang lebih cepat daripada pukulan Ciu Ong Mokai pada Hoa Hoa Chin Jin, maka sebelum pukulan itu mengenai tubuh Hoa Hoa Chin Jin, kakek pengemis yang sakti ini telah lebih dulu termakan senjata rahasia dan terhuyung-huyung, Hoa Hoa Chin Jin marah sekali, tangannya bergerak menghantam dada dan, robohlah Ciu Ong Mokai dengan isi dada remuk. Nyawanya melayang pada saat ia roboh. Hoa Hoa Chin Jin bertiga lalu berlari-lari cepat mendaki bukit. Benar saja kekhawatiran mereka. Ternyata markas besar tentara Mongol itu telah diserbu secara tiba-tiba oleh barisan mancu. Hal ini benar-benar amat mengherankan. Bagaimana bala tentara mancu sampai bisa muncul secara tiba-tiba di situ tanpa dapat diketahui lebih dahulu. Sebetulnya hal ini adalah jasa dari dua peti batu yang dulu dibawa oleh Hoa Chin. Batu-batu itu setelah diatur oleh Pangeran Yang Teh, merupakan sebuah peta yang menggambarkan kedudukan tentara Mongol di YIN San, bahkan semua tempat-tempat di mana ditaruh barisan pendam dan tempat-tempat penjagaan para penyelidik Mongol, terdapat dalam peta itu. Karena inilah maka menurutkan petunjuk peta, Pangeran Yang Teh berhasil menyelundupkan bala tentaranya yang besar dan kuat sampai ke kaki gunung YIN San dan melakukan penyerbuan serentak. Hoa Hoa Chin Jin dan kawan-kawannya ikut pula mengamuk, akan tetapi akhirnya mereka harus melindungi Pangeran Gau Dan Dan bersama tokoh-tokoh lain yang berkepandaian tinggi, di antaranya Pak Triantruk Mok Hang, mereka terpaksa lari turun gunung mengambil jalan belakang. Di antara rombongan yang berhasil melarikan diri ini terdapat Hoa Ji, si gadis berkedok, anak angkat Hoa Hoa Chin Jin. Bala tentara mancu yang memperoleh kemenangan besar lalu mengadakan pembersihan dan pengejaran sehingga boleh dibilang bala tentara Mongol yang tadinya amat kuat, kini Sudar Cerai Berai merupakan kelompok-kelompok pasukan yang tidak ada artinya, terlepas daripada induk pasukan, tidak memiliki pimpinan lagi. SW Ipo Aong Liko Sian Seng membalapkan kudanya tak pernah berhenti. Akhirnya, menjelang senja, kudanya terjungkal roboh dan mati. Baiknya kakek gendut ini cukup sigap untuk melompat turun sebelumnya ikut terguling, sambil mengempit tubuh Hoa Chin. Ia menarik napas lega ketika mendapatkan dirinya sudah berada dekat dengan bukit Tai Haeng San yang dituju. Sudah cemas hatinya kalau melihat keadaan Hoa Chin. Pemuda ini sepucat mayat, napasnya lemah hampir berhenti, tubuhnya sudah dingin. Liko Sian Seng yang maklum bahwa ia tidak boleh, lambat-lambatan, memaksa tubuhnya yang gendut dan sudah lelah itu untuk berlari cepat mendaki bukit Tai Haeng San. Dia tahu di mana tempat tinggal Yok Ong Fo Aok Te E si Raja Obat. Tidak ada tempat kediaman tokoh Kang Owi yang tidak diketahui oleh Raja SW Ipo A ini. Kebetulan sekali si Raja Obat, Yok Ong Fo Aok Te E, berada di atas bukit itu, tidak sedang pergi berkelana. Tokoh Kang Owi yang kenamaan ini memang semenjak terjadi perang antara Mongol dan Manchu, tidak meninggalkan tempat kediamannya. Dia sendiri tidak mau mencampuri perang antara dua bangsa asing itu, akan tetapi ia tidak keberatan, malah menganjukkan ketika muridnya, Fang Yan Bu menghadap dan minta izin untuk ikut mengempur Mongol yang merupakan bahaya besar yang mengancam keselamatan rakyat. Ketika Yok Ong Fo Aok Te E melihat bahwa orang yang terluka parah yang dibawa Liko Sian Seng adalah Chia Han Sin, cepat-cepat ia memeriksanya. Setelah merabah nadi, memeriksa dada dan membuka pelupuk mati yang terpejam itu, kakek ini mengerutkan keningnya, lalu menggeleng-geleng kepala. Hebat, memang kejah pak Tiantok, bekas tangannya mengerikan, Liko Sian Seng nampak gelisah. Yok Ong Kau tolonglah dia, ini pesanan terakhir Chiu Ong Mokai dan aku sendiri, aku amat suka orang muda ini. Berapa ongkos pengobatannya sampai sembuh, aku bersedia menguras semua milikku untuk memberikannya kepadamu, Yok Ong Fo Aok Te E tersenyum. Orang seperti kau ini, S.W. Ipoh Aok, di sorga atau neraka sekalipun tentu akan berusaha membujuk penjaga-penjaga di sana untuk menuruti kehendakmu dengan kera menyogok merah muka S.W. Ipoh Aok. Sesukamulah kau mengatakan, akan tetapi dia ini bukan sanak bukan kadang kita semua. Meskipun begitu, Chiu Ong Mokai sudah rela mengorbankan nyawa untuknya. Aku pun sudah menyaksikan kepandainya dan kegagahannya, dia inilah harapan kita kaum tua. Terserah kepadamu kau suka mengobati atau tidak, aku hendak kembali mencari si Raja Arak, eh, setidaknya mencari jenazahnya untuk diurus, Yok Ong Fo Aok Te E tidak menjawab, hanya memandang bayangan yang gendut itu sambil menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Banyak manusia aneh di dunia ini, manusia aneh yang sukar diduga wataknya, yang kadang-kadang kelihatan jahat tapi kadang-kadang membayangkan watak manusia sejati, seperti S.W. Ipoh Aok Liko Sian Seng itu. Teringatlah ia akan muridnya yang terkasih, Fang Yan Bu dan kembali kakek ini menarik napas panjang sambil menggerutu, semua orang mengaku patriot, semua orang ingin bertindak sebagai patriot, Ia maklum bahwa memang pada dasar hati setiap orang yang berbangsa dan bertanah air, sudah ada watak patriotik ini, watak cinta nusa bangsa, berbakti kepada tanah air. Seperti juga pada dasar hati setiap orang memang sudah ada watak cinta orang tua, berbakti kepada orang tua. Akan tetapi, tebal tipisnya cinta dan bakti ini, baik kepada tanah air maupun kepada orang tua, tergantung kepada tebal tipisnya orang itu mencintai diri sendiri. Makin tebal cintanya kepada diri sendiri, makin tipislah cintanya kepada yang lain. Namun demikian, setiap sikap, setiap tindakan yang menyatakan jiwa patriotik memang amat mengagumkan, amat mengharukan. Yuk Ong Fo A Kho Te E memandang tubuh Hansin yang terlentang di atas tanah di hadapannya. Pemuda yang hebat, pikirnya. Keturunan seorang pahlawan besar. Masih begini muda sudah mewarisi ilmu yang amat tinggi. Hal ini sudah ia ketahui karena pernah ia bertemu dan menyaksikan kelihayaan Hansin beberapa waktu yang lalu. Dia masih begini muda, dan aku sudah amat tua, apa salahnya kalau aku tolong dia, biarpun harus menukar nyawa. Dengan keputusan bulat kakek raja obat itu lalu mengangkat tubuh Hansin, mendudukan tubuh yang masih pingsan itu di bawah sebatang pohon, dan menyandarkannya di pohon itu. Kemudian Yuk Ong yang tadi ketika bertemu dengan Liko Sian Seng sedang membawa sebuah pikulan keranjang obat, mengeluarkan beberapa bungkus obat dari keranjangnya. Tubuh Hansin yang luka-luka lalu diobati, ada yang sengaja ia buka kulitnya dengan pisau untuk mengeluarkan darahnya. Hansin sama sekali tidak merasa apa-apa, masih tetap pingsan. Akan tetapi, setelah banyak darah yang terkena racun dikeluarkan, wajahnya mulai bersinar kembali. Hebat, Terdengar Yuk Ong bicara seorang diri penuh kekaguman, hektok dan changtok, racun hitam dan hijau, yang amat berbahaya tertahan saja di bawah kulit tidak dapat menjalar, benar-benar luar biasa. Darah orang muda ini mengandung sesuatu yang dasyat, ia memeriksa lagi dengan amat teliti. Hem, semua tenaganya berkumpul di dada dan perut, melindungi semua isinya, tenaga sinkang yang gait berputaran terus, amat kuatnya sehingga melumpuhkan semua syaraf, kakek itu bicara terus, kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak, keningnya berkerut. Kemudian ia merasa puas dengan pemeriksaannya dan mundur sambil berkata, Tia Hansin, tidak ada lain jalan. Hanya Ityang Chi, totokan satu jari, yang akan dapat membuka lubang hawa yang tertutup sehingga hawa sinkang dapat pulih dan menyembuhkan hawa beracun yang membekukan semua syaraf. la menarik napas panjang lalu duduk bersilat tak jauh dari Hansin. kakek ini maklum bahwa ilmu totok Ityang Chi yang dimilikinya adalah ilmu yang luar biasa dan sekali dipergunakan untuk menolong nyawa Hansin, mungkin sekali hal itu berarti akan mengorbankan nyawa sendiri, atau setidaknya merusak sumber sinkang di dalam tubuhnya sendiri. hanya dengan pengerahan tenaga dalam yang luar biasa menggunakan Ityang Chi ia akan dapat menyembuhkan pemuda ini. Dan sekali sumber sinkang di tubuhnya rusak oleh pengerahan tenaga yang berlebihan ini, kepandainya akan lenyap pula. Yukong menenteramkan batinnya, mengumpulkan semangat dalam samadhi. Setelah merasa diri kuat betul-betul, ia membuka matu dan tiba-tiba meloncat berdiri. Sepasang matanya memancarkan cahaya berapi, topinya yang lebar terlepas di atas tanah. Dengan gerakan lambat ia melonggarkan, semua ikatan pakaiannya, malah membuka baju sehingga ia bertelanjang sebatas perut. Kemudian kakek ini mengeluarkan suara aneh dan tubuhnya bergerak cepat sekali menotok dengan jari telunjuk kanannya ke arah leher hansin. Totokan ini disusul oleh telunjuk kiri yang menotok ke arah ulu hati. Kemudian dia disusul totokan-totokan yang amat cepat, bertudi-tudi dan dilakukan dengan kecepatan yang membuat tubuh kakek itu seakan-akan tampak menjadi 4-5 orang. Makin lama makin cepat totokan-totokan itu dilakukan dan mulailah terdengar nafas terengah-engah dari kakek itu. Seperti juga pada permulaannya yang tiba-tiba, kakek itu tiba-tiba menghentikan totokan-totokannya. Ia nampak pucat, keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, nafasnya terengah-engah seperti hendak putus. Ia masih berdiri dalam sikap bersilat, matanya masih tajam menatap tubuh hansin. Babak pertama dari usaha penyembuhan dengan Nityang Chi sudah ia lakukan. Lalu perlahan-lahan kakek ini duduk bersila lagi, meramkan matu dan bersamadi, mengumpulkan tenaga dan mengatur nafas. Ada setengah jam ia duduk diam, kemudian ia meloncat bangun lagi dan untuk kedua kalinya ia menyerang hansin bertubi-tubi dengan totokan Nityang Chi. Masih cepat seperti tadi penyerangannya, hanya bedanya, kalau tadi ia menggunakan tenaga Imkeng sehingga totokannya itu biarpun cepat kelihatannya tidak memakai tenaga. Padahal sebenarnya pengerahan tenaga dalam kali ini jauh lebih berat daripada tadi. Sebentar saja nafasnya sudah terdengar seperti kerbau disembelih dan ketika tiba-tiba bayangan tubuhnya yang berkelebatan itu berhenti, mukanya menjadi pucat sekali, tubuhnya menggigil dan dari muka dan dadanya keluar keringat besar-besarlah berdiri meramkan mata, mengatur nafas. Ada perubahan pada diri hansin. Pemuda ini mengeluarkan rintihan perlahan, tubuhnya bergerak-gerak sedikit, pelupuk matanya terbuka. Biarpun dokong sendiri meramkan mata, namun ia dapat menangkap gerakan pemuda itu, maka dengan suara lirih seperti orang berbisik, lemah sekali, ia berkata, jangan bergerak, hansin mengerling ke arah kakek itu dan otaknya yang cerdas segera dapat menangkap apa yang sedang terjadi. Sinar matanya penuh keharuan dan terima kasih. Di dalam kitab Tian Po Chin Keng ia merasa pernah membaca tentang penyembuhan secara ini, dan ia maklum pula bahwa usaha ini akan mendatangkan bencana kepada Yok Ong. Hanya sebentar saja ia dapat menggunakan pikirannya karena tiba-tiba kepalanya pening sekali dan ia tak dapat memikirkan apa-apa lagi. Hal ini adalah karena yang sudah terbuka hanya jalan-jalan hawa di tubuh, sedangkan urat-urat syaraf yang menuju ke kepala masih tertutup oleh hawa beracun yang tadinya menyerang dari banyak luka di tubuhnya. Sampai satu jam kali ini Yok Ong duduk diam, bersilah sambil memulihkan tenaganya. Kemudian ia berdiri, tidak meloncat seperti tadi, melainkan perlahan sekali. Namun tubuhnya mengejang, dan setiap gerakannya mengeluarkan bunyi berkerotokan di tulang-tulangnya, matanya bersinar tajam menakutkan bahkan rambut kepalanya ada sebagian yang berdiri. Dengan langkah perlahan sekali ia menghampiri Hon Sin, kemudian dengan gerakan amat lambat dan perlahan kelihatannya namun sesungguhnya mengandung tenaga yang berlipat kali lebih dasyat daripada babak pertama dan kedua tadi, kakek Raja Obat itu menotok dengan jari-jari telunjuk kanan-kiri bergantian ke arah leher, pelipis, dan ubun-ubun kepala Hon Sin. Setelah menotok 27 kali, keadaan kakek ini makin lama-makin lemah, akhirnya selesai juga ia melakukan pengobatannya, tubuhnya limbung terhuyung-huyung ke belakang, akan tetapi mulutnya tersenyum lalu terdengar suaranya, sembuh, 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 ia roboh terguling dan muntahkan darah sambil duduk bersilah. Hon Sin merasa betapa hawa murni di tubuhnya sudah berjalan normal kembali, malah dengan hawasin kangnya ia dapat mengusir semua sisa racun yang menguasai kulit dan urat-urat tubuhnya lah membuka matu dan melihat keadaan foa kokte ia mengeluarkan seruan kasihan dan cepat ia meloncat menghampiri. Yook Ong masih duduk bersilah, pangkuan dan bibirnya penuh darah yang tadi ia muntahkan, napasnya senin kemis dan mukanya pucat, tubuhnya menggigil. Hon Sin menitikan dua butir air mata, orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan dia, bukan sanak, bukan kadang, bukan pula sahabatnya telah rela mengorbankan diri untuk menolongnya. Bukan main besarnya budi ini. Pemuda itu lalu duduk bersilah pula di belakang foa kokte yang menempelkan telapak tangannya kepada punggung kakek itu untuk mengisi tubuh orang dengan hawasin kangnya yang disalurkan melalui kedua telapak tangan. Berkat pelajaran Tian Po Chin Kang di dalam tubuh pemuda ini memang terkandung hawasin kang yang luar biasa. Yook Ong merasa betapa dari punggungnya muncul semacam hawa hangat yang membangkitkan kembali sumber tenaga luakangnya yang sudah habis, maka ia dapat menggunakan kembali tenaga yang sudah hamat lemah di dalam tubuhnya itu untuk meratakan jalannya nafas. Ia menarik nafas panjang dan tahu bahwa pemuda itu yang kini membalasnya, menolongnya terhindar daripada kematian. Namun, ia pun maklum bahwa sejak saat itu ia sudah kehilangan kepandayanya, menjadi orang biasa yang hanya akan dapat mengobati orang dengan daun-daun dan akar-akar obat. Tak dapat lagi menggunakan ilmu Ye Piam Chi, tak dapat lagi mengerahkan tenaga dalam. Yook Ong membuka matanya, menoleh dan tersenyum. Cukuplah, aku tidak akan mati, dan kau sudah sembuh, Hansin cepat bangun, lalu melangkah ke depan kakek itu, cepat ia menjatuhkan diri berlutup dan berkata, Lo Chiam Po telah menolong nyawaku tanpa menghiraukan keselamatan sendiri. Budi sebesar ini sampai mati pun aku Chi, Hansin tak akan melupakan dan bagaimana aku dapat membalasnya foa ko te e tersenyum pahit. Siapa bilang bahwa aku mengobatimu karena ingin dibalas tentu tidak, karena Injin, Chuan Penolong, memang seorang yang berwatak mulia. Akan tetapi, Lo Chiam Po telah kehilangan kepandayan, malah hampir kehilangan nyawa, bagaimana aku dapat berhati legal lagi kalau tidak berusaha membalas Budi. Katakanlah, Lo Chiam Po, Budi apakah yang dapat ku lakukan kepadamu untuk membalas Bu? Kalau Lo Chiam Po tidak mau memberi petunjuk, biarlah selama hidupku aku mengabdi kepada Lo Chiam Po untuk membalas Budi, akan ku rawat dan ku layani Lo Chiam Po, Hush, bocah gila. Siapa sudi dengan pelayananmu? Pula, bukan aku yang menolongmu, melainkan Liko Sian Seng. Dialah yang membawamu dalam keadaan pingsan ke tempat ini. Si Raja Suipoa itulah yang menolong nyawamu, karena kalau tidak ia menolongmu, pasti kau takkan bernyawa lagi sekarang. Sudahlah, lekas kau pergi dari sini, jangan mengganggu aku lagi akan tetapi Han Sien tidak mau bangun dari situ, tetap berlutut di depan Yong. Biarlah Lo Chiam Po akan membunuhku, aku takkan pergi meninggalkan Lo Chiam Po kecuali kalau Lo Chiam Po memberi perintah sesuatu untuk dapat ku laksanakan sebagai pembalasan Budi.